Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa sebuah industri bidang pupuk pertanian di Soryang, Kabupaten Bandung, berhasil mengembangkan dan memproduksi pupuk padat berukuran kecil, namun kaya akan manfaat. Dengan bentuknya yang persegi panjang dan berukuran kurang lebih tinggi, hanya 7 cm saja, pupuk padat dengan bioaktifator ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, lahan perkebunan, hingga area persawahan. Era modernisasi seperti saat ini bukan hanya menyentuh teknologi, namun nyaris di semua bidang, tak terkecuali bidang pertanian. Di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soryang, Kabupaten Bandung, sebuah industri menengah yang berjualan di bidang pupuk pertanian, setelah bertahun-tahun melakukan riset, berhasil mengembangkan dan memproduksi pupuk padat berukuran kecil, namun kaya akan manfaat. Biosoltamax, itulah nama pupuk padat dengan bioaktifator yang berukuran persegi panjang dan berukuran kurang lebih tinggi 7 cm, dengan lebar hanya 3 cm. Meski berukuran mini, namun pupuk yang terbuat dari berbagai jenis mikroba tersebut, termasuk tanaman herbal dan ikan, sudah teruji kaya akan manfaat seperti memperbaiki kesuburan tanah melalui nutrisinya, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, menurunkan biaya produksi hingga mempercepat waktu panen. Menurut Mulki Miliana, selaku penemu Biosoltamax, sekaligus Direktur Utama PT Bandung Inovasi Organik, Meski berukuran kecil dan sederhana, namun temuannya tersebut bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman hias, lahan perkebunan hingga area persawahan. Bahkan pihaknya pun mengklaim persatu buah pupuk padat Biosoltamax, dapat dilarutkan dengan 200 liter air, dan bisa digunakan untuk membubuhi lahan pertanian atau sawah seluas 1 hektare. Utamax ini memang merupakan sebuah produk kembulan kami ya, karena mempunyai inovasi yang berbeda dengan produk yang lainnya. Jadi kalau produk yang lainnya menetik beratkan kepada bentuknya cair atau penkoder, nah kalau ini kita bentuknya padat. Jadi dari cair kita pakai teknologi, kita dormankan berbagai macam jenis mikroba, ditidurkanlah, menjadi bentuknya kecil, supaya bisa memudahkan distribusi, memudahkan pengiriman kemana-mana. Itu bahannya apa juga? Kalau bahannya itu dari berbagai macam jenis tumbuhan ya, ada herbal juga, kemudian ada pot-pot, dan itu tidak ada kohe sama sekali, tidak ada kotoran hewan sama sekali. Ada rumput laut, juga ada ikan, jadi benar-benar itu organik. Mengetahui warganya memiliki inovasi dan terobosan di bidang industri pertanian, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mendatangi lokasi industri menengah tersebut dan memberikan apresiasi bagi Biosoltamax Minggu pagi 18 Agustus 2024. Orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut berharap agar kedepannya pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, terutama dinas pertanian bisa bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan penerapan sistem bertani menggunakan Biosoltamax kepada ribuan petani di Kabupaten Bandung. Beliau sih, tetapi memang ini satu ini bisa satu hektare. Dari ini sudah ekspor, dan saya ucapkan terima kasih atas inovasinya yang sangat luar biasa, dan tentu nanti bisa dikolaborasikan dengan inas pertanian. Nah, kita ada develop dulu nanti berapa hektare di masing-masing wilayah, apa ketika keinginan, di permukaan air lautnya dari ketika berapa yang cocok, nanti kita lihat, kalau misalkan hasil develop yang bagus, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan kerjasama yang... Dengan mematok harga antara Rp182.000 hingga Rp185.000 per satu buah pupuk padat Biosoltamax, industri yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun ini mampu memenuhi pangsa pasar ke seluruh Indonesia dan bahkan ekspor ke benua Afrika. Diharapkannya Biosoltamax bisa lebih mendunia lagi dengan mengekspor ke benua Eropa dan Amerika.